Halo, jumpa lagi di channel 5an Chemistry. Di video kali ini, mau bahas soal uji pemahaman materinya, reaksi benzena, dan turunannya. Kimia kelas 12, semester 2, juga ada yang ngajarkan ya di semester 1, gak masalah ya. Ini ada 5 soal PG, soal pilihan berganda yang mau saya bahas, jadi langsung aja saya mulai. Oke, nomor 1, reaksi terhadap benzena berikut yang merupakan reaksi adisi apabila benzena diubah menjadi apa? Nah, jadi adisi itu pemutusan ikatan rangkap, jadi rangkap itu menjadi single. Ya kan dalam benzena itu kan ada konjugasi ya, rangkap single-rangkap single itu ya. Nah ya, kapan dia bisa putus semua? Nah itu kalau terjadi reaksi adisi. Nah, mana yang menjadi reaksi adisi di antara A, B, C, D, E ini? Kita coba satu-satu. Yang A dari benzena menjadi venil klorida. CL ya, nama lainnya klorobenzene. Nah, kalau diperhatikan di sini, di A masih ada lingkarnya di dalam. Di produknya, di venil klorida juga masih ada. Jadi yang seperti ini bukan adisi. Gitu ya, ini CL2 pakai katalis efek CL3. Substitusi itu ya. Yang B, toluena dari benzena menjadi toluena. Jadi CH3. Tapi kan lingkarnya masih ada, cincin benzenanya masih ada. Berarti bukan adisi. Ini bisa pakai CH3CL katalis ALCL3. Bukan juga yang B ya. Yang C dari benzena menjadi sikloheksana. Siklo itu 6 ya. Eh, kok siklo 6. Siklo itu artinya tertutup. Heksana itu ada 6 karbon. Ya, jadi sudah tidak ada lagi inti benzenanya. Sudah putus semuanya. Nah, yang seperti ini lah yang dikatakan adisi. Ya, bisa dengan bantuan. Gasi hidrogen. Dengan katalis logam ya. Gitu ya. Jadi, rangkapnya dalam itu putus semua. Tanggung lah. Yang D ya. Ini benzena. Kalau mau jadi asam benzoat. Biasanya melalui si toluena dulu ya. Seperti yang B. CH3CL. ALCL3. Jadilah toluena. Toluena ini kita kasih oksidator. Itu nanti akan. Biasanya dalam asam ya. Itu akan menjadi asam. Benzoat. Karboksilat dia. Ini. Dua step dia prosesnya. Tapi tetap aja semua lingkarnya masih ada kan. Inti benzennya masih ada. Anilin. Dari benzen. Kita ubah ke. Biasanya ke nitro dulu ya. Jadi kita pakai HNO3. Dengan H2SO4. Nah nanti muncul nitrobenzen. Baru nanti kita bisa tambahkan. Kita reduksi ya. Tambahkan H2. Dengan katalis. Biasanya logam. Ini nanti jadi. Anilin. Kalau reaksi-reaksi seperti ini. Di buku paket harusnya ada ya. Tapi kembali ke soal yang adisi. Yang putus rangkap menjadi single semuanya adalah yang C. Benzena menjadi sikloheksana. Nomor 2. Alkena dan benzena sama-sama mempunyai ikatan rangkap. Oke. Tapi alkena lebih reaktif daripada benzena. Atau bisa dikatakan kenapa benzena nggak lebih reaktif dari alkena. Gitu ya. Jadi benzena itu. Kalau kita gambar tiga buah ini ya. Tiga buah selang-seling lah ya. Antara rangkap single-rangkap single itu. Nah nanti ini akan mengalami yang namanya konjugasi. Pindah-pindah lah gitu. Sehingga posisinya itu berubah. Jadi gini. Terus sini. Sini. Karena berubah terus makanya. Tulis seperti ini. Gitu ya. Kenapa nggak reaktif. Atau bisa dikatakan kenapa benzena itu stabil. Ya karena dia punya itu. Ikatan rangkap yang terkonjugasi. Yang bisa pindah-pindah. Ya. Bisa mengalami resonansi namanya itu. Nah itu yang membuat benzena nggak lebih reaktif daripada alkena. Opsi yang tepat yang A ya. Nomor 3. Venol merupakan senyawa turunan benzena yang mempunyai gugus fungsi. Venol ini familiar ya. Harusnya ya. Ada OH ya. Yang dadu. Nomor 4. Perhatikan rumus struktur berikut. Nama senyawa tersebut adalah. Jadi kalau ada substituen lebih dari 1. Itu namanya substituen ya. Jadi yang nempel di benzena itu namanya substituen. Kalau 1 substituennya nggak masalah. Nah kalau lebih dari 1. Kita ada yang namanya prioritas. Ya jadi si COOH itu lebih prioritas. Sehingga dia jadi nomor 1 C-nya. 2, 3, 4, 5, 6. Ya jadi ini sebagai induknya. Si COOH itu. NH2-nya sebagai cabang jadinya. Bisa kita katakan cabang. Amino ini ya. COOH ini namanya asambenzoat. Jadi harus ada kata asam. Jadi kalau nggak A, D. Gitu ya. Nah. Substituennya ada di posisi 1 dan posisi 4. Ujung ke ujung 1 dan 4 itu. Garis lurus 1 dan 4 itu. Itu namanya posisi para. Jadi namanya adalah asam para amino. Benzoat. Yang A. Terakhir nomor 5. Perhatikan reaksi berikut. Ini ada benzene tambah CH3Cl. Katalis ALCl3 menghasilkan senyawa A. Senyawa A direaksikan lagi dengan yang sama ya. CH3Cl. Dengan katalis ALCl3 hasilnya senyawa B. Senyawa A dan B berturut-turut yang mana? Kalau kita ke. Anggap ini satu ya. Reaksi 1. Ini kan benzene. CH3Cl. ALCl3. Ini namanya alkilasi. Memasukkan alkil ke benzene. Alkilnya yang ini. Sehingga nanti hasilnya adalah. Ini benzene. Bebas mau taruh di mana aja ya. Karena CC yang 6 ini semuanya ekivalen ya. Saya taruh di sini. CH3 yang masuk. Ini namanya. Toluena. Jadi opsinya kalau nggak A. B. Lalu yang kedua. ternyata. Ternyata si toluena ini yang dihasilkan dari reaksi pertama tadi. Itu di. Ini ini lagi. Apa? Di alkilasi lagi. Lebih lanjut. Ini ada CH3. Tambah CH3Cl. ALCl3. Sama kan? Seperti yang reaksi satunya. Udah pasti nggak memungkinkan terbentuk asam benjoat. Asam benjoat ini terbentuk kalau toluena. Kita reaksikan dengan oksidator gitu. Misalnya KMNO4. Dalam suasana asam. Nah ini nggak ada. Ya ini alkilasi lagi. Gitu ya. Jadi. Nah. Ada dua kemungkinan di sini. CH3 itu ada yang namanya pengarah orto atau para ya. Jadi CH3 di sini mengarahkan ke orto dan para. Jadi ini CH3. CH3 yang baru masuk lagi. Itu bisa di sini. Tetangganya. Atau bisa juga. Ini. Terus di. Ini. Posisi 4-nya. Orto itu 1, 2. Para itu. 1, 4. Jadi kalau ada dua buah CH3 seperti ini. Substituin dalam satu inti benzen itu. Itu namanya silena. Ya. Jadi ini para silena ya. Ada nih. Opsinya di B. Karena A udah nggak mungkin. Mau nggak mau. Pasti yang B hasilnya. Maka senyawa A adalah toluena. Dan senyawa B-nya adalah para silena. Oke. Selesai ya. 5 soal PG. Reaksi benzena dan turunannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa. Cek terus. Update terus video-video terbaru lainnya. Di channel 5th Chemistry ini. Oh. Untuk soal SI-nya ya. Ini kan soal PG ya. Untuk soal SI-nya ada di video lanjutannya ya. Jadi nanti cek aja di situ. Oke. Sampai jumpa dan bye-bye. Sampai jumpa dan bye-bye.